Dua pemain asing Barito Putra, Mike OTT dan Charlie Demurga, mendapat panggilan untuk membela tim Nas Filipina dalam mengarungi FIFA Match Day. Hal ini tentu merupakan salah satu kesuksesan Laskar Antasari yang bisa menjaga performa pemain andalanya. Kesuksesan utama ada pada Mike Gilberto OTT, yang sebelumnya terbuang dari tim Nas Filipina. Namun, akhirnya bisa kembali menembus squad tim Nas negaranya setelah dua musim membela Laskar Antasari dengan penampilan yang cukup impresif. CEO Barito Putra, Hasnurya Di Sulaiman, berharap pemain andalanya bisa bermain maksimal untuk negara mereka dan kembali fit saat bergabung ke tim Laskar Antasari. Manajemen Persebaya Surabaya harus segera menemukan pengganti Uston Nawawi di posisi pelatih kepala. Uston Nawawi sebelumnya ditunjuk manajemen Persebaya Surabaya sebagai caretaker. Ia menjabat pelatih sementara Persebaya Surabaya setelah Aji Santoso melepaskan jabatannya. Sebenarnya performa Uston Nawawi selama mengemban tugas caretaker terbilang sangat bagus. Sayangnya, rapor mentereng dari Uston Nawawi itu harus direlakan oleh Bajul Ijo. Pasalnya masa jabatan pelatih caretaker dari Uston Nawawi sudah habis. Jika Persebaya bersikuku untuk tetap memakai jasa Uston Nawawi di pertandingan berikutnya, Bajul Ijo tentu akan didenda dengan nominal yang tidak sedikit yaitu 100 juta rupiah. Persela Lamongan versus Persijab Jepara akan menjadi laga pembuka Liga 2 musim 2023-2024. PT Liga Indonesia Baru, LIB, memilih laga itu karena faktor kebesaran kedua klub. Laga pembuka itu akan digelar di Stadion Surajaya, Lamongan, pada, Minggu, 10 September 2023. Selayaknya laga pembuka pada umumnya, akan dilakukan opening ceremony lebih dulu sebagai dimulai kompetisi Liga 2. PT, LIB awalnya ingin menggelar laga ini pada malam hari. Namun karena beberapa alasan, akhirnya laga ini dipindahkan ke sore hari. Kompetisi Liga 2 mendatang akan diikuti oleh 28 klub yang dibagi ke dalam 4 grup. Setiap grupnya diisi oleh 7 tim yang akan memperebutkan tiket ke-12 besar, semifinal, dan final. Pelatih Bayangkara FC, Emral Abus terus memutar otak agar anak asuhannya bisa bangkit dan keluar dari papan bawah Liga 1 musim 2023-2024. Salah satu yang dilakukan dirinya dan para tim kepelatihan Bayangkara FC yakni terus membangkitkan mental Indra Kahfi dan kawan-kawan. Seperti diketahui, Bayangkara FC tampil buruk pada sebelas pertandingan yang mereka jalani. Dari sebelas laga, Bayangkara FC hanya meraih sekali kemenangan, dua imbang dan delapan kali kalah. Dia mengultimatum pemain Bayangkara FC untuk bersungguh-sungguh melahap materi latihan. Emral masih sangat yakin dengan squad yang ada ini. Emral ingin ke depan para pemain Bayangkara FC benar-benar selalu siap baik pemain inti ataupun pemain pengganti.